Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi bersama saya dalam video berikanan kali ini Hari ini kita ada di kelompok pokdakan berkah Desa Balanti, Kecematan Kelumpang Apa yang akan kita perbuat hari ini Kita akan membuat probiotik Kita akan membuat probiotik dengan bahan yang mudah didapat di sekitar kita Bahan yang disiapkan adalah kelapa yang sudah tua Ragi Kemudian yakut sebagai starter bakteri Dan molase Berhubung molase ini cukup sulit didapat Di daerah kita bisa menggunakan gula merah sebagai penggantinya Campurkan air sebanyak 500 ml dengan gula merah sebanyak 500 gram Panaskan hingga menjadi larutan Nah ini adalah penampakan ragi yang akan kita gunakan Ragi tersebut kemudian kita haluskan agar mempermudah proses pencampuran dengan larutan Setelah semua bahan siap untuk dicampurkan Kita siapkan air sebanyak 9 liter yang kemudian kita masukkan ke dalam jirigen Kita mulai proses pencampuran ke dalam larutan Yang pertama-tama kita masukkan adalah yakult Setelah yakult kita masukkan Yang kedua adalah menambahkan ragi yang sudah kita haluskan Terima kasih telah menonton! Berikutnya kita masukkan larutan gula merah Kita masukkan perlahan sampai semuanya habis Kemudian yang terakhir kita masukkan larutan air kelapa Setelah semua bahan selesai kita masukkan Jangan lupa untuk menutup rapat jirigen Aduk-aduk jirigen sampai semua bahan tercampur secara merata Proses pembuatan probiotik sudah selesai Tinggal menunggu satu minggu untuk probiotik tersebut dapat digunakan Nantinya probiotik ini akan kita gunakan sebagai bahan campuran pada pakan sebelum kita berikan kepada ikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!